Halo semua, balik lagi sama aku Ayas Di video kali ini, aku bakal bikin Makeup look seperti ini, yang aku Judulin Natural Glam Cut Chris, atau ya gitu lah Nanti aku bakal setting sendiri judulnya Dan buat kalian yang Penasaran, gimana caranya aku Dapetin makeup look seperti ini Tonton terus Sampai habis Hai Oke, jadi sebelumnya aku udah Pasang ini kayak gini Apa namanya Eyeshadownya sama bulu matanya Tapi yang eyeshadow bawah Belum aku pake Karena aku belum pake foundation, jadi aku mau Nyelesain yang satunya lagi Dan yang pertama aku lakuin Aku pake eyeshadow primer Dari Wet n Wild Ini aku pake keseluruh Keseluruh kelopak mata Oh iya, sebelumnya aku udah pake Bulu mata Alis dari Maybelline Terus aku mau set Eyeshadow primer tadi Pake eyeshadow dari Morphe Yang warnanya sama kayak Warna Kelopak mata aku Terus aku mau pakein warna yang ini Untuk dijadikan warna transisi Yang pertama Karena nanti warna transisinya Ini akan aku timpah sekitar 4 warna Akan aku timpah sekitar 4 warna Jadi gak perlu khawatir Warnanya cuma 1 Oh iya, by the way Kalo ada suara grisik Ini lagi hujan ya Ini aku pake brush Dari Masa Mishuko Yang nomor 38 Kalo aku mau pakein warna yang lebih gelap Ini kayak warna coklat Tapi agak kemerahan Aku pake brush dari Ini dari Zoeva Yang nomor 231 Karena dia lebih lancip Daripada yang Masa Mishuko gitu Jadi biar lebih gampang Untuk dimasukin ke Apa kayak Lipatan kelopak mata gitu Kalo aku mau pakein warna Contour dari Catrice Ini Ini aku pake Karena aku gak ada warna yang coklat tua Kayak gini Jadi aku pake yang di contour Kalian bisa pake contour apa aja Gak harus dari Catrice Terus aku mau tambahin warna hitam Dari Morphe Dari palette yang tadi Ini aku taro Di bener-bener kayak Lipatan kelopak mata gitu Dan gak begitu aku blend Kayak blendnya tuh ke kanan ke kiri aja Supaya warnanya gak ngeblok hitam Terus aku blend aja Pake blending brush Yang dari Masa Mishuko tadi Oke ini kayaknya makin berisik Jadi makin banget Kalo misalkan kalian gak nyaman Sama suaranya Terus selanjutnya Aku mau bersihin Sisa-sisa yang ada disini nih Pakai concealer dari L'Oreal Ini yang warnanya paling terang Aku mau pakeinnya di Kayak Ini di kelopak mata aku ini Supaya bersih Oke karena sudah lapih Aku mau pakein Warna dari Morphe 35N Yang tadi pertama aku pake 35F Ini aku mau pake warna yang paling putih Karena aku gak ada warna Eyeshadow putih yang matte gitu Oke sekarang Aku mau pakein ini Liquid Crystal Liner dari NYX Aku pake yang warnanya Pokoknya warnanya gold gitu Aku mau pakein di Kalian bisa liat gak? Maaf ya Kalo gak keliatan Tapi pokoknya kalian Bikinnya kayak gini aja Dipas banget Lipatan kelopak mata kalian Karena itu bener-bener susah banget Aku mau pakein bulu mata Ini bulu mata dari Bounty Lashes Yang namanya Demi Terus Aku mau pakein Maskara Nah mascaranya Aku mau pakein dari L'Oreal Yang Voluminous Carbon Black Yang ini Cuman buat Nyatuin bulu mata aku aja Tuh Dramatik sekali ini bulu matanya Aku gak nyangka sih Bukal sepanjang ini Oke sekarang Aku mau pakein Ini Nibia Men Sensitive Post Shave Balm Yang 30ml Aku belinya yang Share In Jar Aku belinya yang Share In Jar aja Karena Kalo yang gede Itu menurut aku Aku gak tau kapan abisnya Karena aku juga jarang banget kan Pake makeup untuk Kayak ke mall Atau ke kampus Tapi sekarang saya Oke aku udah Oke ini cepet banget sih keringnya Menurut aku ya Terus aku mau pakein Ini dari BK BK Backlight Priming Filter Aku suka banget pakein ini untuk Sehari-hari Karena bikin muka aku lebih glowing Gak juga sih Aku gak ngerasa glowing amat Pake ini Wan gak tau kenapa Suka aja Dan ini kayak udah tinggal 2 per 3 apa 3 per 4 dulu Udah kita skip Kita nunggu aja Sekitar 2 detik Maling canda Tunggu aja nih Sampai kering Baru nanti aku mau pakein primer lagi Dari Makeup Forever Ini yang Smoothing Primer Jadi sama kayak Benefit Porefisional Aku mau pakein ini Di sekitar hidung Sama di Yang daerah-daerah berminyak Alright 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 Terus aku mau pakein foundation Dari Rimmel Stay Matte Yang nomor 20 Yaitu Soft Beige Terus aku pakein Oval Brush Aku gak mau terlalu Ke ini Ke bawah mata aku Karena aku mau pakein Concealer nanti Supaya Gak terlalu Cakey Tapi di warnanya kayak pink gitu sih Di aku Jadi Oke Tadinya aku mau ngenalin Concealer Dari LA Girl Yang baru Karena tiba-tiba Ilang Jadi aku mau pakein Yang BK aja Karena warnanya sama Sama BK Dan Karena under eye aku Aku gak mau Warnanya pink Jadi aku mau pakein Maybelline Instant Edge Rewind Yang warnanya Neutralizer Oh Natural Kukurnya Baru deh Aku bikin trianglenya Pake yang Concealer dari L'Oreal Yang warnanya paling terang itu Ini aku tarik aja ke bawah Nih Gak usah aku timpas sih Ketempat yang tadi Maybelline Karena Nanti takutnya jadi Cakey banget Aku mau pakein Oval brush lagi Oke langsung Aku mau Gak usah Tendraya aku pake Bedak Nah aku pake bedak Dari Coty Airspun Dan aku mau nge-bake Daerah Nih Smile line aku Karena Fair deh Aku udah ngerasain sendiri Yang namanya Aku cuman nge-bake Di under eye aku Dan di smile line tuh Gak aku bake Jadinya Bener-bener Creasing Di sini doang Jadi kayak Oh my god Makeup gue gak bisa Dewapain lagi Setelah creasing disitu Beneran deh Jadi jelek banget Nantinya Oke Sambil nunggu Hasil bakingannya Udah Matang Aku mau pakein Eyeshadow Di bawah mataku Jadi Aku mau pakein Warna Yang ini Yang tadi Nomor 2 Aku pake Setelah aku mau tambahin Warna yang lebih muda Yang pertama kali Aku pake Terus Aku mau pakein Warna yang hitam Itu bener-bener Di Kayak nempel banget Di bulu mata bawah Aku Oke Jadi bakingan Udah selesai Kita Hapus 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 Terus aku mau pakein Bedak lagi Dari Rimmel Stay Matte Untuk nge-set Semua foundation Atau Concealer yang tadi Masih ada Gini Keseluruh kelopak mata Keseluruh Muka Lalu selanjutnya Aku mau pakein Bronzer dari Elf Ini Aku mau pakein Warna yang ini Selanjutnya Ketika aku nembakin Tadi nge-contournya berlebihan Jadi aku mau nge-bake lagi Pake kotir air span yang tadi Oke jadi selanjutnya aku mau pakein blush on Nah blush on aku mau pakein dari Becca Ini yang warnanya Flower Child Oh my god I miss you so much Aku mau pakein warnanya yang ini Oke aku mau nge-watch backingan tadi Oh iya sebelum aku mau pake lipstick Aku mau pakein dulu MAC Fix Plus punya aku Aku pokoknya harus sering banget pake ini Karena ini kayak masih segini Antara Jeffrey sama Kylie Battle of Jeffrey and Kylie Oke jadi karena aku bingung aku mau campurin dua-duanya aja Tapi yang Jeffrey aku taruhnya nanti terakhir Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa